Pengecualian Shinta Yong, David Da Silva dan Ciro Alves, siap dinaturalisasi Final leg pertama BRI Liga 1 2023-2024, antara Persib Bandung melawan Madura United, melambungkan dua bomber Persib, Ciro Alves dan David Da Silva Kedua pemain ini sempat menjadi perbincangan netizen di media sosial Para netizen bahkan mendorong keduanya, untuk dinaturalisasi, guna mendukung timnas Indonesia, dalam laga-laga internasional Dua penyerang Persib asal Brazil itu, menurut banyak penilaian, sangat cocok untuk memperkuat timnas Indonesia, di ajang-ajang regional seperti Piala AFF Perlu diketahui, dalam ajang-ajang regional, akan sangat sulit untuk memanggil para pemain terbaik timnas Indonesia, yang bermain di klub-klub Eropa Karena ajang regional seperti AFF, tidak masuk ke dalam agenda resmi FIFA Lamanya Ciro Alves dan David Da Silva berkarir di Indonesia, sudah memenuhi syarat bagi keduanya, untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia Apalagi keduanya mampu menunjukkan diri sebagai pemain sepak bola, dengan kualitas yang mumpuni Hanya saja, beberapa waktu yang lalu, pelatih timnas Indonesia menyatakan dalam sebuah wawancara, bahwa dirinya tak mau menaturalisasi pemain, yang tidak memiliki darah Indonesia Menurut Togshin, memiliki darah Indonesia merupakan syarat mutlak, dan syarat yang utama, bagi seorang pemain jika ingin menjalani proses naturalisasi, sebagai warga negara Indonesia Saya hanya menginginkan pemain dengan keturunan Indonesia, untuk dinaturalisasi, dan bukan yang tidak memiliki darah Indonesia, itu bukan pemain dari warga negara lain yang pindah jadi warga negara Indonesia, kata Shintayong Melihat statistik permainan David Da Silva dan Ciro Alves musim ini, bersama Persib Bandung, apakah Shintayong bakal melakukan pengecualian? Seperti diketahui, bersama Persib Bandung saat ini, David Da Silva hampir pasti akan mengamankan dirinya sebagai top skor Liga 1 2023-2024 dengan 29 gol Hal itu karena jarak dengan pesaing terdekatnya, terpaut sangat jauh Selain itu, Ciro Alves juga tak kalah moncer, musim ini bersama Persib Bandung, Ciro telah melesakkan 16 gol, dan mengoleksi 13 asis Yang paling baru, perpaduan duet berhasil ini, membantu Persib Bandung menang 3-0 atas Madura United di leg 1 final Liga 1 2023-2024 pada Minggu, 26 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat Dalam laga yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, David Da Silva mencetak 2 gol, sedangkan Ciro Alves mengemas 1 gol Dengan statistik permainannya yang bersinar, David Da Silva dan Ciro Alves juga mendapat penghargaan, dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, API Untuk David Da Silva, dirinya bahkan mendapatkan 3 penghargaan sekaligus, selain sebagai Pesepak Bola Terbaik, dan Pesepak Bola Favorit Fans Liga 1 pada bulan April Dirinya juga terpilih, masuk dalam Best Eleven Liga 1 2023-2024 Sementara untuk Ciro Alves, dirinya terpilih masuk dalam Best Eleven Liga 1 2023-2024 Bagi David, penghargaan itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri, hal ini membuktikan kerja kerasnya selama ini, sudah sesuai dengan harapannya Sementara bagi Ciro Alves, penghargaan ini tidak terlepas dari peran pelatih Bojan Hodak dan pemain lainnya, yang sama-sama bekerja keras untuk skuad Maung Bandung Dengan pencapaian keduanya, menarik untuk kita tunggu, respon dari Shin Taeyong, apakah tertarik menaturalisasi keduanya? Satu hal yang pasti, wonang naturalisasi pemain, salah satunya merupakan ranah pelatih dalam hal ini yaitu Coach Shin Taeyong Terima kasih sudah menyimak video ini, jangan lupa subscribe